Isunya ada empat nama yang sudah dicoret dari daftar pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk Sive League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia awalnya memanggil 18 pemain guna berlaga di Sive League 2023. Akan tetapi merujuk kepada regulasi, hanya ada 14 pemain dari masing-masing tim yang boleh dibawa bertanding pada kejuaraan Voli Asia Tenggara ini. Artinya ada empat pemain yang nantinya bakal terdepak dari daftar skuad Timnas Voli Putra Indonesia untuk Sive League 2023. Berkaca dari persaingan, berikut empat pemain yang diisukan terdepak dari skuad Timnas Voli Putra Indonesia arahan Jeff Jiangjie. Pertama yakni, ada nama Sandi Akbar yang berpotensi besar untuk dicoret dari skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Kedua, Deddy Prasati yang memiliki posisi sama dengan Sandi yakni outside hitter. Ketiga yang berpotensi dicoret yakni Reyhan Andiko yang berposisi sebagai setter, dan persaingan di posisi itu sangatlah berat. Keempat yakni, Dava Naufal yang bisa terdepak dari skuad Asuhan Jiangjie. Hal itu bisa terjadi lantaran Dava pernah cedera yang membuat satu alasan mengapa dia mengalami penurunan di musim 2023 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!